Australia versus Indonesia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akhirnya berhasil mencetak sejarah lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Australia bakal jadi lawan yang bakal dihadapi skuad Garuda. Kepastian Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 ditentukan hasil duel Kyrgyzstan versus Oman yang berakhir imbang 1-1 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Kamis, tanggal 25 Januari 2024, malam WIB. Hasil imbang duel Kyrgyzstan versus Oman pada laga terakhir grup F menguntungkan Indonesia, tim merah putih berhak lolos ke fase knockout lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Pada laga tersebut, Oman sebenarnya lebih dulu unggul saat laga berusia 8 menit, adalah Muhsen Algasani yang jadi pemecah kebuntuan melalui kemelut di depan gawang Kyrgyzstan. Akan tetapi, Kyrgyzstan mampu bangkit di babak kedua, Joel Kojo berhasil mengubah kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-80 memanfaatkan blunder 2 pemain Oman. Keeper Ibrahim Al-Mukaini dan salah satu pemain belakang, salah pengertian dalam perebutan duel bola atas, keduanya bertabrakan dan membuat Kojo leluasa melepaskan bola ke gawang yang kosong. Indonesia akhirnya finis di peringkat keempat kelas men akhir peringkat ketiga terbaik Piala Asia 2023 dengan raihan 3 poin. Skuad arahan Sintai Yong menjadi satu-satunya tim 4 besar yang mengemas 3 poin. Tiga tim lainnya, Jordania, Palestina, dan Suriah mengoleksi 4 angka. Lolos ke babak 16 besar menjadi sejarah baru bagi Indonesia, tim merah putih untuk kali pertama lolos ke fase knockout di turnamen ini. Selanjutnya, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan selanjutnya akan menghadapi Australia di Stadion Jasim bin Hamad pada tanggal 28 Januari mendatang. Perjuangan Indonesia taringan karena Australia lolos ke fase knockout dengan status juara grup Asoceros berhasil merauk 7 poin tanpa terkalahkan. Jadwal Australia versus Indonesia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Tanggal 28 Januari tahun 2023 Australia versus Indonesia. Stadion Jasim bin Hamad. Terima kasih telah menonton video kami, jangan lupa like subscribe dan share agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya.